Ditreskrimum Polda Sumut ungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian seorang perempuan dengan inisial MP, alias selah, yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada 22 Oktober 2024 di Jalan Jamin Ginting, Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumut. Korban yang berusia 26 tahun ini dilaporkan sempat tinggal bersama tersangka utama, JFJ alias Joe, di kediaman tersangka di Jalan Merdeka, Pematang Siantar. Ditreskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono SHSIKMH mengonfirmasi penyebab pembunuhan pada kasus ini, dari hasil penelusuran dan otopsi, terungkap bahwa korban atas nama MP ini meninggal karena kehilangan banyak darah dan luka-luka di bagian badan dan kepalanya, jelasnya saat melakukan konferensi pers pada Senin, 28 Oktober 2024. Kejadian penganiayaan ini berlangsung di kediaman tersangka Joe pada 20 Oktober 2024. 2024, Joe melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tangan serta gagang sapu berbahan kayu, diduga setelah sebelumnya melakukan hubungan intim di bawah pengaruh narkoba jenis sabu. Motif sementara yang kami dalami adalah adanya hubungan pribadi antara tersangka JFJ dan korban yang memicu terjadinya penganiayaan ini, ujar Kombes Pol Sumaryono dalam pernyataan resmi. Selain itu, tersangka sempat menjanjikan sejumlah uang kepada beberapa orang untuk membantu menghilangkan jejak kejahatannya, yang menunjukkan niat untuk menutupi perbuatannya dan menghindari proses hukum. Dalam penanganan kasus ini, Pol Da Sumut menetapkan 5 orang tersangka, masing-masing dengan peran yang berbeda. Selain Joe, tersangka lain yang berperan signifikan adalah S, yang membantu mengangkat dan membuang jasad korban, serta EI yang turut membantu mencari eksekutor untuk membuang jenazah. Dua oknum anggota kepolisian, JHS dan HP, yang mengetahui kejadian namun tidak melaporkannya, turut terlibat sebagai saksi yang absen melapor. Tersangka Joe ditangkap saat sedang berada di salah satu klinik kecantikan di Pematang, Siantar. Penggeledahan di rumah Joe mengungkap berbagai barang bukti, termasuk beberapa bantal, sarung bantal, dan sprey yang bercak darah, serta sejumlah alat pribadi korban. Dalam kasus ini, tersangka utama akan dijerat Pasal 351 Ayat 3, Junto Pasal 55 Kuhpidana terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun, dan tersangka yang turut membantu akan dijerat Pasal 221 Junto 55 Kuhpidana, tim MSTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Dan dari hasil penerusan dari Pores Tanaka, maka dilakukan inisial korban atas nama MP, alias S, umur 26 tahun. Sementara otopsi, dinyatakan bahwa meninggal karena luka di kepala. Saya ingin mendapatkan adalah seorang selaku tersangka utama, yang mana tersangka utama ini merupakan teman dekat di antara kuat. Motif daripada pemurutan ini adalah korban sering berhubungan secara badan dengan pelaku. Ini biasanya adalah melakukan sedikit kekerasan. Kami semua memperiksa sebanyak 8 saksi, kemudian dari 8 saksi ini kami bisa menetapkan ada 6 tersangka utama, yang mana dengan pelaku utama anak saudara JRJ berumur 36 tahun yang beramal di siasta. Terima kasih telah menonton!